Dua minggu berlalu setelah gempa menguncang Nepal, masyarakat Nepal terus berbenah bangkit dari bencana. Keceriaan anak-anak lembah Himalaya ini juga mulai pulih. Mereka yang rumahnya robo akiwat gempa mulai membangunnya kembali. Jadi walaupun sering terjadi gempa, masyarakat di Nepal ini tetap membangun rumahnya tanpa menggunakan perangkat yang kuat. Ini batu-batu gunung ini hanya disusun-susun menjadi sebuah dinding. Dan nantinya ini akan dikembali menjadi tempat tinggal mereka setelah gempa yang terjadi pada 25 April lalu. Mereka tak bisa dirikan bangunan yang lebih kokoh dan tahan gempa karena kekurangan biaya. Tidak ada uang lah sekarang, mana ada semua uang pun kita pun bikin luar tempatkan, luar negara bikin jari uang. Balai sini buat rumah sekarang sudah jadi ini macam. Sekarang kita macam mana mau buat rumah. Nah itu banyak susah lah. Warga Nepal berharap ada bantuan dari pemerintah. Nepal masuk dalam daftar negara-negara miskin di dunia dengan pendapatan per kapita setiap tahunnya sekitar 42,1 miliar dolar Amerika atau sekitar 551 trion rupiah per tahun. Nilai ini lebih kecil dari pendapatan 50 negara bagian Amerika Serikat. Berdasarkan analisa Asian Development Bank, negara ini lemah dalam peningkatan infrastruktur. Dede Rohali, Adam Sudirangara melaporkan untuk NET.